Nggak ada, nggak ada lapan sinyal, peristiwanya di Jakarta Terlalu menghayal itu kalau ambil ke luar negeri Sekaligus saya bilang begitu aja lah, nggak usah menghayal-menghayal lah Kejadiannya di Jakarta, saya buka dah Kalau saksi memang ada Edwin yang diperiksa Yang tidak lain adalah paman Laura dan kakaknya Nikita Dan juga ada rekannya yang bernama Luluh yang Anda juga kenal Mereka memang saksi-saksi yang mengetahui adanya peristiwa Kejadian yang menimpa Laura Jadi mereka dimintain keterangan tadi sebagai saksi Dan Edwin juga sudah menyatakan sekitar 15 pertanyaan Nah Yolo juga hampir lebih dari 15 Tapi saya tidak ingatnya ada berapa yang ditanyakan hal-hal yang berbeda Tapi kalau Edwin ditanyakan dengan apa yang dia ketahui Luluh peristiwa apa yang dia ketahui tentang Laura Seperti itu, prosesnya insya Allah setelah ini Ada beberapa saksi-saksi lain yang akan diperiksa Sesuai dengan proses yang harus dilahkanakan Setelah itu akan memanggil, terlapor Bumat yang jelas proses para saksi hari ini Jadi hari ini itu adalah pemeriksaan yang pertama Nikita Mirzani diperiksa pertama kali Karena Nikita Mirzani itu adalah pelapor Sekaligus ibu dari korban yang bernama Laura Setelah itu ada beberapa saksi Dan tadi Edwin Jolo itu adalah bagian dari saksi-saksi yang dahulunya sudah pernah diperiksa Dimintain keterangan Saksi jumlahnya yang bisa memastikan itu penyitik Karena yang bisa saya pastikan saksi yang saya sampaikan Tapi kan penyitik dengan adanya hal-hal yang dia periksa Dia punya hak untuk memanggil siapa saja yang dianggap perlu terkait Untuk mengungkap adanya jugaan tindak pidana Kejahatan terhadap anak di bawah rumah Tidak ada, tidak ada lepansinya Peristiwanya di Jakarta Terlalu menghayal itu kalau sampai ke luar negeri Sekaligus saya bilang begitu saja lah Tidak usah menghayal-menghayal lah Kejadiannya di Jakarta Saya buka dah, biar semua faham Kejadiannya bulan Maret sampai bulan Juli Agustus Ya, Maret, Juli, Agustus Oleh karena itu Saya split waktu Cari apa yang Anda ketahui Di bulan Di, mohon maaf Di minggu pertama, kedua di bulan Mei Kalau saya sesuai dengan hukum yang berlaku Kalau hukum yang berlaku Pasal yang disangkakan Pasal yang dilaporkan Maka menurut undang-undang Menurut Puhab Apabila dugaan tindak pidana itu terkait Dengan perbuatan pidana dengan ancaman Minimal 5 tahun Maka pasti ditahan Jadi saya tidak berbicara tentang subyek Saya berbicara hukum Jadi secara hukum Biar paham Kalau Dugaan yang dilaporkan Dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah Dugaan tindak pidana dengan ancaman Minimal 5 tahun Pasti ditahan Tidak ditahan Tergantung Alasan subyektif Dan alasan objektif Dari penyidik Tapi menurut Puhab Itu alasan yang bisa ditahan Adalah alasan objektif Dimana pasalnya adalah pasal yang bisa ditahan